Hai Assalamualaikum Halo YouTube kembali lagi bersama Tutor Asaib pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat drop-down list bertingkat pada Microsoft Excel yang mungkin akan mempermudah kita dalam memproses suatu data baik langsung saja tanpa berpanjang kalam kita cek cara pembuatannya seperti apa di sini saya punya contoh data nanti teman-teman bisa mencobanya dengan membuat data yang lain yang serupa dengan ini jadi di sini ada data merek HP sebagai tingkat satu kemudian dari masing-masing merek ini ada data tipenya dari masing-masing merek sebagai tingkat dua baik selanjutnya setelah ini kita akan membuat name ringnya name ring itu nama dari suatu ring kita buat seperti ini kita blok misalnya ini ada merek HPnya ya data merek HP kita buat name ringnya kita blok datanya kemudian kita masuk ke name box ini kita tulis misalnya kita buat dia jadi merek baik data ringnya kita namakan dengan merek kemudian di sini ada tipe Samsung kita blok data tipenya kemudian kita masukkan misalnya di sini Samsung Samsung kemudian di sini Sony dan selanjutnya ini data tipe HP Xiaomi baik setelah kita membuat name ring dari masing-masing merek ini kita juga membuat satu ring yang data kosong ya sebagai data kontrolnya di sini kita blok saja data kosong kemudian kita tulis kosong pada name box baik setelah itu kita langsung saja membuat drop down listnya kita masuk ke sini ya pada kolom bagian merek HP kita akan memasukkan data validasi nya caranya kita masuk ke menu data kemudian data validasi kalau yang ini karena tingkat pertama jadi cukup mudah ya kita masuk ke data validasi kemudian pilih setting dan pada kata validasi kriteriannya kita alukan list kemudian pada sortnya atau referensinya kita masukkan di sini sama dengan merek ya karena ini sudah name ringnya kita sudah buat tadi dengan nama merek jadi di sini sort kodenya sama dengan merek kita pilih ok baik kita cek dan datanya sudah masuk di sini jadi kita pilih Samsung baik selanjutnya pada tingkat kedua kita akan memasukkan data tipe dari masing-masing merek HP caranya supaya data validasi nya muncul sesuai dengan merek HP caranya kita masukkan dengan menggunakan rumus if ya atau fungsi if kita masuk ke data validasi seperti yang tadi kita pilih list kemudian pada sortnya kita masukkan kita masukkan rumus fungsi if ya sama dengan if jika sel i2 ini yang jadi merek HP ini i2 isinya itu adalah Samsung Samsung jadi ngetik nama Samsung ini sesuai dengan nama yang ada di sel ini ya Samsung maka dia akan menghasilkan name ring Samsung tadi kita sudah bikin name ring Samsung ya jadi kalau yang Samsung yang ini ini sesuai dengan isi sel yang ada pada merek HP harus diawali dengan tanda petik ya atau string kemudian pada name ring ini name ring ya ini name ringnya tidak perlu menggunakan tanda petik atau tanda string kemudian setelah itu ini pernyataan yang pertama kita masuk ke pernyataan yang kedua if bisa buka kurung ini sel i2 yang berisi misalnya dia berisi Sony tanda string Sony kemudian titik koma maka dia akan menghasilkan Sony nah jika tidak ada dari yang tiga ini maka dia akan menghasilkan Xiaomi nah jika tidak ada dari yang tiga ini maka dia akan menghasilkan Xiaomi nama ring kosong 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 yang sudah kita buat tadi ya kosong baik kita karena disini tadi ada tiga pernyataan maka kita akhiri dengan tutup kurung tiga kali baik seperti ini kita pilih oke nah maka disini muncul data karena pada merek HP kita pilih Samsung maka pada tipenya juga akan muncul data tipe dari merek HP Samsung kemudian kita pilih dari Sony maka yang muncul juga Sony sesuai dengan data yang sudah kita buat kemudian disini ada Xiaomi maka dia akan seperti ini baik selanjutnya ini dia contoh pertama ya yang tingkat dua tingkat yaitu tiga satu dan tiga dua selanjutnya kita coba data yang lebih banyak saya disini ada contoh data kabupaten kecamatan dan desa disini saya ada kabupaten ada dua kabupaten kemudian dari masing-masing kabupaten kabupaten yang pertama ada empat kecamatan kemudian kabupaten yang kedua ada tiga kecamatan selanjutnya dari masing-masing kecamatan ini memiliki beberapa data desa ya data desa dari masing-masing kecamatan kita akan membuat drop down list bertingkat pada kotak ini ya yang sudah saya sediakan teman-teman bisa bisa menggunakan file latihan ini seperti ini kita langsung saja jadi prosesnya agak berbeda dengan proses yang pertama tadi karena hanya dua tingkat kalau disini ada tiga tingkat kita akan menggunakan fungsi indirect baik langkah yang pertama kita seperti yang tadi kita membuat name ring ya tapi dengan cara yang sedikit berbeda dengan cara yang tadi jadi cara membuat name ringnya yang pada bagian ini kita blok saja data kabupaten misalnya kita ingin membuat data kabupaten ya ini kabupaten kemudian kita masuk ke menu formula kita buat kita klik create from selection nah disini kita pilih top pro kita oke saja maka secara otomatis dia akan membuat name ring dengan nama kabupaten ya karena ada bagian atas serunya yang paling atas namanya kabupaten maka name ringnya akan terbuat secara otomatis dengan nama kabupaten kita bisa cek pada name manager ya nah disini kabupaten baik selanjutnya pada bagian kabupaten yang pertama kabupaten lombor tengah kita bikin create from selection pilih oke begitu seterusnya sampai selesai pada semua datanya nah seperti ini kita blok seperti ini kemudian kita buat create from selection nya seperti ini nah setelah itu kita langsung saja karena name ringnya sudah kita buat semua data dari tingkat pertama tingkat 2 dan tingkat 3 nya langsung saja kita bikin drop down list bertingkatnya pertama pada bagian kabupaten kita masuk ke menu data kemudian data validasi kita masukkan list ya list kemudian kita masukkan dengan nama kabupaten sama dengan kabupaten karakternya harus sama persis ya dengan yang bagian datanya kabupaten kita pilih oke maka disini akan muncul data kabupaten baik selanjutnya kita coba klik lombor tengah kemudian disini kita akan menampilkan data kecamatan dari kabupaten lombor tengah nah disini kita akan menggunakan fungsi indirect sama kita klik data validasi kemudian kita pilih list kemudian pada search nya kita masukkan rumus sel sama dengan indirect indirect kemudian buka kurung nah seharusnya kita langsung saja mengklik sel nya ya sel dari nama kabupatennya tapi karena ini mengandung spasi maka kita harus memasukkan juga rumus substitusi 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 substitut ya substitut kemudian kita buka kurung kemudian baru kita pilih sel nama kabupatennya dari sel l2 ya disini kemudian tanda titik koma sebagai pemisah atau koma tergantung sistem komputer yang digunakan oleh teman-teman titik koma baru kita string spasi string kemudian titik koma lagi kita string underscore string nah baru kita tutup dengan tutup kurung sebanyak dua kali karena disini ada dua rumus ya indirect dan substitute kita tutup dengan dua rumus seperti ini kita pilih ok disini ada kesalahan ya karena disini kurang huruf t ya nah baru kita klik ok baik maka yang akan muncul disini pada bagian kecamatan adalah nama kecamatan dari kabupaten lombor tengah nah misalnya kita ganti kita pakai lombor timur maka pada sel kecamatan ini pada bagian nama kecamatan ini muncul nama kecamatan lombor timur sesuai dengan data yang sudah kita buat baik kita coba lagi nah kita masukkan data listnya data validasinya pada nama desa kita masukkan data validasi seperti yang tadi kita pilih list kemudian searchnya sama dengan indirect kemudian substitusi kemudian kita masuk ke nama desa nama kecamatan ya kita pilih nama kecamatannya baru kita seperti yang tadi titik koma kemudian string spasi string kemudian titik koma lagi string underscore string ya kita tutup seperti ini kita pilih ok nah muncul nama desa dari kecamatan Sikur kita cek nama kecamatannya sama kita coba data yang lain kabupaten lombor tengah kita pilih nama desanya juga akan muncul sesuai dengan data yang ada pada kecamatan Batu Kelihang baik teman-teman seperti ini cara pembuatan drop down list bertingkat pada Microsoft Excel yang mungkin akan mempermudah proses pekerjaan kita barangkali ada pertanyaan ada kesulitan bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan tinggalkan di kolom komentar selamat mencoba semoga bermanfaat dan semoga berhasil bagi teman-teman yang ingin mengunduh template ini saya upload link downloadnya pada deskripsi video ini baik seperti biasa saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati